Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan beruntung di akhir bulan April tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan beruntung di akhir bulan April Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan satu dekartu tarot sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan dihujani dengan banyak keberuntungan Di akhir bulan April tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah kenapa teman-teman Cancer? Di sini ada kartun The Sun Ada banyak sekali pencerahan-pencerahan yang luar biasa Yang bakal didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Pada akhir bulan April tahun 2022 ini Kenapa? Ada berbagai macam hal-hal yang baik Yang memang bakal didapatkan oleh teman-teman Cancer pada fase terakhir Bulan April tahun 2022 ini Dan saya rasa ini cukup membahagiakan ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Karena menjelang lebaran ya di akhir bulan April tahun 2022 Selalu saja ada kebaikan-kebaikan Dan juga ada pencerahan-pencerahan yang luar biasa Yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus bersyukur Karena di fase terakhir bulan April tahun 2022 ini Akan ada banyak pencerahan dan juga akan ada hujan keberuntungan Yang bakal didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan memang kalau kita bicara soal keberuntungan yang bakal didapatkan Di dalam kondisi keuangan ada sedikit kesalahan Ada sedikit kecerobohan Karena ya memang wajar ya Menjelang hari raya Idul Fitri Menjelang lebaran Ada beberapa peningkatan-peningkatan secara posisi pengeluaran Itu adalah hal yang lumrah Tetapi ya setidaknya Kamu sudah betul-betul mempersiapkan dengan baik Kondisi keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya meskipun ada kecerobohan Meskipun ada beberapa kesalahan yang terjadi Di dalam posisi finansial Tetapi itu tidak menghalangi hujan keberuntungan yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan di sisi yang lain Di fase terakhir bulan April tahun 2022 ini Saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu masih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya Karena apa tentu saja kamu berani untuk belajar Dari kesalahan-kesalahan yang sudah kamu perbuat Sehingga di fase terakhir bulan April tahun 2022 ini Saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu berada dalam kondisi yang cukup baik Dan juga bisa kita katakan kamu berada dalam posisi yang cukup beruntung Dalam berbagai aspek Dalam keuangan Dalam posisi perasaan Dalam posisi asmara Dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Di akhir bulan April selalu saja Ada kebaikan-kebaikan Dan juga pencerahan-pencerahan yang memang terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya dengan alasan ini Di akhir bulan April Teman-teman Cancer bakal hujan keberuntungan Dengan sangat luar biasa Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal mendapatkan hujan keberuntungan Di akhir bulan April tahun 2022 Adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada kartu Eight of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Swords Nah representasinya apa? Dari kedua kartu ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di bulan kelahiran kamu Bagi kamu yang lahir di akhir bulan April Di sini saya sampaikan Memang ada berbagai macam permasalahan Dan juga persoalan-persoalan Yang datang secara bertubi-tubi Menghampiri teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Tetapi ya teruntuk teman-teman Taurus Masalah yang terjadi di akhir bulan April tahun 2022 Tidak menghambat dan juga tidak menghalangi Berbagai macam keberuntungan-keberuntungan Yang bakalan didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Karena apa? Di poin yang pertama Di fase terakhir bulan April tahun 2022 ini Saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu masih mendapatkan situasi yang cukup baik Dan juga mendapatkan situasi yang cukup lancar Terkait dengan posisi keuangan kamu Terlepas dari THR yang kamu dapatkan Di satu sisi yang lain juga ada Beberapa rezeki-rezeki yang bertubi-tubi Yang bakal menghampiri Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Jadi kamu harus senantiasa bersyukur Dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada Di dalam posisi rezeki kamu Karena setiap hal yang kamu lakukan Di akhir bulan April Selalu saja mendatangkan kebaikan-kebaikan Yang ada di dalam diri kamu Meskipun ada masalah Tetapi itu hanya sebagian saja yang terjadi Dan kamu harus lebih terkonsentrasi Dengan segala bentuk keberuntungan-keberuntungan Yang kamu dapatkan di akhir bulan April tahun 2021 22 ini Dan secara hubungan asmara pun Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga bisa merasakan Adanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa Yang memang kamu dapatkan di dalam diri kamu Dan kamu harus bersyukur Dengan segala kebaikan yang nyata Yang kamu terima pada bulan April akhir Dan kemudian di poin yang seharusnya Bisa kamu garisbawahi Ketika di akhir bulan April ada rezeki yang baik Ada rezeki yang bagus Hati-hati Di bulan Mei Di transisi di bulan Mei Jangan sampai Ada kesalahan-kesalahan Terkait dengan posisi Pengeluaran Tangan kamu yang gatel Pengen belanja ini Belanja itu Dan segala macam Setidaknya Harus bisa lebih diminimalkan lagi Keinginan untuk beli ini Beli itu Dan sebagainya Nah dari alasan ini Memang masih bisa kita katakan Bakalan mendasari hujan keberuntungan Yang bakal didapatkan oleh teman-teman Taurus Pada akhir bulan April tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga yang bakal mendapatkan keberuntungan Di akhir bulan April tahun 2022 Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Loh kok bisa akhirnya teman-teman Gemini Akan mendapatkan keberuntungan Setelah melewati fase-fase yang cukup berat ya Setelah melewati fase-fase yang Bisa kita katakan cukup sulit Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu berada dalam situasi yang cukup beruntung Di akhir bulan April tahun 2022 ini Meskipun ya di satu sisi Harus diakui Masih ada Masih ada beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan-permasalahan Yang dihadapi Tetapi Teman-teman Gemini Di keberuntungan yang pertama Di akhir bulan April tahun 2022 ini Teman-teman Gemini mampu Untuk meruntaskan dan juga menyelesaikan Masalah yang terjadi Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya Dengan sebaik-baiknya Jadi ya keberuntungan di dalam penyelesaian masalah Besar kemungkinan di bulan April akhir Kamu bakal menemui Dari solusi-solusi permasalahan Yang teman-teman Gemini hadapi Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara posisi rezeki Ataupun secara posisi materi Memang di awal bulan April kemarin Kacau sekali ya Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terkesan tidak terkendali Di dalam posisi keuangan kamu Tapi ya perlahan-perlahan Menjelang fase akhir Di bulan April tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu selalu bisa untuk apa Memperbaiki Berbagai hal yang memang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Dan bahkan di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu selalu bisa merasakan Ada kebaikan-kebaikan yang baik Di dalam posisi keuangan kamu Dari sisi pengeluaran pun Teruntuk teman-teman Gemini Kamu juga sudah mulai mampu Untuk mengendalikan pengeluaran kamu Dengan sebaik-baiknya Dan di satu sisi yang lainnya Di fase akhir bulan April tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu selalu saja mendapatkan hal yang baik Mendapatkan hal yang luar biasa Di dalam posisi Rezeki kamu Ada rezeki dari berbagai arah Yang memang Bakalan menghampiri Teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dan itu adalah keberuntungan Yang harus kamu syukuri Karena di akhir bulan Selalu saja ada rezeki-rezeki yang Luar biasa Dan kemudian Di sisi yang terakhir Saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Secara posisi hubungan asmara Kamu juga harus senantiasa bersyukur Karena ya terlepas dari masalah-masalah yang terjadi Hubungan asmara Teruntuk teman-teman Gemini Di akhir bulan April tahun 2022 ini Tidak terlalu banyak masalah Tidak terlalu banyak perkara yang kamu hadapi Nah dari alasan-alasan inilah Yang bisa kita katakan Bakal mendasari Keberuntungan-keberuntungan Yang bakal didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada akhir bulan April tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Zodiac yang keempat Yang bakal mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Ed Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knet Oswald Nah representasinya apa Dari kedua kartu ini Kok bisa Menjadi keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Yang pertama harus diakui Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di fase akhir Bulan April tahun 2022 ini Memang masih ada Beberapa perkara Dan juga beberapa Permasalahan-permasalahan Yang mengilingi Ataupun bahkan mengitari Teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan bahkan di sini Masalah itu bervariasi Ada masalah yang ringan Ada masalah yang sedang Dan juga ada masalah yang berat Yang dihadapi oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Tetapi di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Setidaknya kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan segala bentuk Kebaikan-kebaikan yang ada Di dalam diri kamu Karena meskipun Ada masalah yang mengelilingi kamu Tetapi di fase akhir Setidaknya di tujuh hari terakhir Bulan April tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu cukup baik Dan juga kamu cukup mampu Untuk menuntaskan Segala bentuk masalah Satu persatu Walaupun ya belum seutuhnya Tetapi ya setidaknya Ada masalah-masalah yang mayor Masalah-masalah yang urgent Yang pokok Bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Secara kondisi materi Ataupun secara Kondisi keuangan Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu seperti biasa Di akhir bulan Selalu prepare ya Selalu mempersiapkan Kondisi keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Sehingga apa Di akhir bulan April Tahun 2022 ini Kamu sudah memikirkan Kondisi keuangan kamu Di bulan Mei Bakal seperti apa Sehingga apa Kamu berusaha Dengan THR yang kamu dapatkan Dengan rezeki yang kamu miliki Untuk bisa kamu siapkan Sebagai amunisi Sebagai bahan bakar Menghadapi bulan Mei Tahun 2022 Besok Jadi ya Kebaikan-kebaikan Dan keberuntungan Bakal terjadi Karena kamu cukup disiplin Secara kondisi Keuangan kamu Dan di keberuntungan Yang terakhir Memang Kamu lebih memilih Untuk fokus Dengan apa yang kamu kerjakan Kamu tidak memikirkan Hal-hal lain Yang berada di luar Dari Kendali kamu Jadi ya dengan situasi Yang seperti ini Bisa saya katakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam Kondisi yang cukup baik Dan juga Kamu berada dalam Kondisi yang cukup Terkendali Dan cukup Beruntung Pada akhir bulan April Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang bakal mendapatkan Keberuntungan Di akhir bulan April Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini ada kartu Queen of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Six of Swords Nah ini representasi Keberuntungannya Teruntuk teman-teman Sagittarius Apa Yang pertama adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Adalah Kamu masih berada Dalam Kondisi yang Bisa kita katakan Cukup baik Kamu masih berada Dalam kondisi Yang cukup mampu Untuk menghadapi Beberapa perkara Dan juga Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang memang Dihadapi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Termasuk Di dalam Segi usaha Dan juga Di dalam Segi pekerjaan Memang Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu masih menemui Beberapa Benalu Yang merugikan Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Pekerjaan Kamu Tapi Di akhir Bulan April Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu bisa Mengantisipasi Itu semua Dengan Sebaik-baiknya Jadi Di akhir Bulan April Akan Ada kebaikan Dan juga Kemampuan Yang luar biasa Untuk Meminimalkan Masalah Yang ada Dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan kemudian Di keberuntungan Yang kedua Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Terlepas Dari beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang Membengkak Di akhir Bulan April Ini Tetapi Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus Senantiasa Bersyukur Karena Di akhir Bulan April Ini Masih ada Jaminan Rezeki Yang baik Selalu Saja Ada Rezeki-rezeki Yang Bakalan Mendekat Kepada Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan Bahkan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Baik Kamu Rezeki Kamu Dan Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Dengan Rezeki-rezeki Yang baik Dengan Rezeki-rezeki Yang luar Biasa Yang Didapatkan Oleh Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan Di sisi Yang lain Memang Kamu Harus Mensyukuri Secara Kondisi Materi Di Akhir Bulan April Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Tidak Mengalami Beberapa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu masih Merasakan Kebaikan-kebaikan Yang cukup Luar biasa Nah Dari alasan-alasan Inilah Yang memang Bisa kita katakan Mendasari Segala bentuk Keberuntungan-keberuntungan Yang didapatkan Oleh teman-teman Sagittarius Di akhir Bulan April Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Zodiac Terakhir Yang bakal Mendapatkan Keberuntungan Di akhir Bulan April Tahun 2022 Ini Adalah Teruntuk Teman-teman Memiliki Zodiac Libra Nah Teruntuk Teman-teman Libra Kenapa Di sini Ada kartu The Word Dan Kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini Ada kartu Queen of Cup Di akhir Bulan April Tahun 2022 Di sini Bisa saya Katakan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu bisa Sedikit Bernafas Lega Kamu bisa Lebih Santai Karena Di akhir Bulan April Setidaknya Masalah Yang kamu Hadapi Tidak Seperti Di fase Tahun 2022 Ini Karena Di 7 hari Terakhir Di bulan April Tahun 2022 Ini Setidaknya 80% Perkara Dan juga Permasalahan Yang dihadapi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu sudah Bisa Untuk Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Itu semua Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Ada keberuntungan Di dalam Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Terkait Dengan Usaha Dan juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Dan Di sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Yang memang Merepresentasikan Dunia Kamu Adalah Di akhir Bulan April Yaitu Bakal Ada Berbagai Macam Kebaikan Kebaikan Yang ada Di dalam Diri Kamu Termasuk Di dalam Posisi Rezeki Dan Juga Di dalam Posisi Keuangan Tentu Saja Kita Bisa Melihat Di fase Terakhir Bulan April Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Selalu Saja Muncul Kebaikan Demi Kebaikan Yang Memang Terjadi Di dalam Posisi Rezeki Kamu Dan Bahkan Rezeki Keuangan Kamu Di akhir Bulan April Ini Saya Katakan Cukup Wangi Cukup Bagus Meskipun Ada Beberapa Sisi Pengeluaran Yang Terjadi Menjelang Lebaran Yaitu Hal Yang Lumerah Adalah Hal Yang Wajar Tetapi Terlepas Dari Hal Apapun Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Selalu Saja Ada Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Yang Didapatkan Secara Posisi Rezeki Kamu Dan Disini Memang Dari Sisi Keberuntungan Rezeki Di Akhir Bulan April Sangat Bertubi Tubi Sekali Rezeki Menghampiri Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Jadi Teman-teman Libra Harus Selalu Bersyukur Karena Dengan Alasan Alasan Ini Masih Mendasari Keberuntungan Keberuntungan Yang Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Akhir Bulan April Tahun 2022 Ini Dan Gambaran 6 Zodiac Yang Bakal Hujan Rezeki Di Akhir Bulan April Hujan Rezeki Hujan Keberuntungan Di Akhir Bulan April Tahun 2022 Ini Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya 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 Ante Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadid Diningrat Rahayu Rahayu Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh